Halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Virgo, kita akan baca love reading dengan tema Perasaannya dia yang sudah menyakiti perasaan kamu Sorry, halo para cross watcher Aku yakin pasti banyak yang ngintip dengan tema ini Mungkin ada di antara kalian yang sedang dihadapi dengan permasalahan Mungkin tersakiti perasaannya oleh seseorang Nah, kita kadang-kadang nggak tahu setelah kita disakitin Kalian disakitin, gimana sih perasaan orang yang pernah menyakiti kalian itu Ayo kita intip Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading General reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik Antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok Mungkin di energi berikutnya baru petarik Jangan dipaksakan Karena ini energi banyak orang General kita fun-fun aja Jadi mungkin ada yang risonet Semua ada yang sepenggal-sepenggal aja Kondisikan sendiri ya Aku juga ngucapin terima kasih Buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang Aku ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac Dari channel aku Buat kalian yang ketinggalan readingan Kalian bisa cek di kolom playlist ya Di sana banyak readingan Terutama yang baru-baru datang nih Siapa tahu ada tema-tema yang kalian butuhkan Dan yang ingin personal reading Kalian bisa hubungi kontak person aku Atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Perasaan dia yang pernah menyakiti perasaan kamu Virgo Kita lihat dulu kisahnya Nanti baru kita lihat perasaan dia Dan perasaan atau keadaan kamu saat ini Sorry ya Aku kalau pakai kartu ini Ini tebal-tebal, gede-gede Jadi sampelnya agak Kita lihat dulu energinya kayak apa sih Ada stability Kemudian ada friends Ada life purpose Mungkin diantara kalian ada yang sedang mencoba menstabilkan keadaan Menstabilkan situasi yang sudah kalian hadapi Di sini ada earth sign Mungkin beberapa dari kalian berdealing sesama earth sign juga Sorry Virgo, Capricorn, Taurus ya Bisa jadi Energy doang Ada energy friends Mungkin beberapa diantara kalian ya Ada yang setelah mungkin Sudah Berpisah sekalipun Masih berteman Atau mungkin kalian Hubungannya adalah di ruang lingkup pertemanan Atau memang sekedar keinginan Walaupun sudah berpisah Walaupun sudah tidak bersama Kenapa sih gak berteman aja Life purpose di sini Karena aku lihat Dari salah satu pihak juga ada yang Lebih mengutamakan Pencapaian atau goalnya Atau target-targetnya dalam hidup dia Siapapun Kamu bisa Atau dianya bisa Ada seseorang yang sedang menghadapi Atau sedang berproses Mengalami tentang sebuah pembelajaran hidup Di sini Entah dia sudah sadar Atau belum ya Cuman di sini kalau aku lihat Mungkin beberapa Virgo juga Sedang dihadapi hal serupa Ya Mungkin kamu sedang melakukan Sebuah pembelajaran hidup Oke kita cek Di sini ada Night of Cup Ada Queen of One Yang aku lihat di sini Ya memang ada gambaran Tentang seseorang di masa lalu Seperti Masih menggenggam perasaan kamu Menggenggam hati kamu Begitu juga sebaliknya Kamu juga masih menggenggam perasaan Dan masih setia menunggu Jadi aku lihat Masih ada energi tarik-menarik Di antara kalian Ya Satu sama lain Masih seperti Memiliki Satu harapan Atau satu keinginan Untuk terkoneksi lagi Cuman yang aku lihat Memang ada jarak Ada jedah Atau memang ada yang sudah Benar-benar terpisah Ya Kemudian di sini Yang aku lihat Ada temperance ya Nah Di sini ada energi Dimana Seseorang sedang mencoba Untuk stabil aja Dalam situasi ini Karena yang aku lihat Sepertinya Sebelumnya Memang dihadapkan Dengan situasi terparti Ya Ada dua orang Dalam kehidupan kamu Sehingga kamu sulit Untuk membagi waktu Ibarat kamu membagi minuman ini Harus sama Timbangannya Beratnya Karena ada queen of one Dan ada queen of cup Kalau cowok Ya berarti ini cewek Ya kalau cewek Ya berarti ini cowoknya Tinggal dibolak-balik saja Ya Yang aku lihat seperti itu Ada kejadian di masa lalu Atau dia menyakiti perasaan kamu Karena dia menghadirkan Orang ketiga Dalam hubungan kalian Itu yang terlihat Ya Makanya disini ada gambaran Kayak dia tuh jadi Kayak bingung sendiri Bingung sendiri Dalam artian Seperti Mau membagi waktu itu Seperti apa Membagi Perasaan tentunya ya Ini energi Bisa terbolak-balik Disini juga ada Four of one ya Yang aku lihat Sebenarnya Keinginan kamu adalah Hubungan yang stabil Hubungan yang seimbang Jadi tidak timpang Sana sini Cuman yang aku lihat Entah satu permasalahan Seperti apa Akhirnya itu membuat kamu Jadi terluka Seperti tertusuk pedang Sepertinya ada Kisah yang Ditutup-tutupi Tapi pada akhirnya Terbuka Terbongkar disini Karena aku lihat Memang ada dua Sosok di dalam diri kamu Yang pernah terjadi Di masa lalu Tapi pada akhirnya Ketauan dan Akhirnya salah satu Tidak terima Akhirnya terjadilah Keributan Atau bahkan Dua-duanya menyadari Permasalahan tersebut Sehingga yang terlihat Adalah kamu yang Dipojokkan Atau tersudutkan Disini Dan disini aku melihat Ada energi Playing victim Entah itu kamu Padahal kamu yang Melukai perasaan Kedua orang ini Ternyata justru Sebaliknya Yang kamu rasakan Adalah kamu yang terluka Atau sebaliknya Dia yang Bermain dengan dua orang Tapi dia sendiri Yang seolah-olah terluka Ada energi Vice versa Disini yang terjadi Kalau aku lihat Disini ada Five of sorts Yang aku lihat Memang Kamu berhadapan Dengan seseorang Yang manipulatif Bisa Ada Sesuatu yang Menusuk Membuat kamu sakit Kayak ada duri Di dalam daging Dan itu masih Membekas sampai sekarang Itu yang membuat Perasaan kamu Masih terluka Sampai hari ini Oke Kita cek Energi Seseorang tersebut Siapapun dia Perasaannya Gimana sih Kalau kamu yang Sedang dihadapkan Dengan Situasi Terparti Kamu yang memiliki Dua orang Kamu yang kondisikan Ini perasaan Orang siapa Yang sedang Kamu fokuskan Berarti Mungkin beberapa Di antara kalian Justru melukai Dua orang Atau dia Yang melukai Kamu dan Satunya Tidak bisa Karena ini terlihat Jelas banget Kamu diapit Sama dua Mahluk Sama dua orang Bebas Gendernya Disini Tidak ada batasan Sama aku Bebas-bebas Aja Gendernya Mau LGBT Mau Maskulin Mau feminin Yang penting Kalian kondisikan Sekarang kalian Lagi dimana Posisinya Akhirnya Disini ada Energi Dimana terjepit Akhirnya Jadi Mengalami Kesendirian Yang luar biasa Ada jatuh bangun Juga yang sudah Dirasakan Disini Dalam hubungan ini Ada energi Dimana Pada akhirnya Ada yang meninggalkan Kedua belah pihak Bukan sekedar Salah satunya Dua-duanya Malah ditinggalkan Energi Dia disini Ada tower Ada shocking moment Yang dia rasakan Masih terluka Perasaannya Kalau aku lihat Masih membekas Juga Dalam diri dia Apa yang sudah terjadi Dalam hubungan kalian Jadi kayak Dia pun merasa shock Dengan apa yang terjadi Tiba-tiba Jeleger Gak ada angin Gak ada hujan Kayak ada bom Aja datang Terkaget-kaget lah Akhirnya Bisa jadi kamu juga ya Aku gak tau Aku ngeliat Ada energi Vice versa disini ya Kayaknya mungkin Bakal banyak yang kebalik nih Antara kamu Sama orang yang kamu fokuskan Karena disini Gambarannya Justru kartu dia Seolah-olah yang terluka Padahal disini Aku menarik energi Kamu yang terluka Jadi kalian bolak-balikin Sendiri aja ya Kemudian disini Ada seven of cup Kayak dia tuh Lagi menunggu Perasaan dia Perasaan dia Seseorang tersebut Lagi menunggu Waktu yang tepat Ini energinya Masih meledak-meletup Aku lihat Disini ada api Meledak-meletup Disini kayak Ada sesuatu yang Ingin di Wah Ingin dilepaskan Tapi ditahan-tahan Jadi kayak Kemudian disini Ada six of cup Seseorang tersebut Kangen sama kamu Seseorang tersebut Rindu sama kamu Ya Rindu sama Apa yang pernah Kalian jalani Rindu Kebersamaan kalian Bahkan kadang-kadang Dia merindui Senyum kamu Walaupun sekilas Banyak hal-hal kecil Yang dia ingat Tentang kamu disini Hanya saja Yang aku lihat Dia mencoba Menselaraskan Segala sesuatu Dalam dirinya Untuk tidak Melakukan sesuatu Tergesa-gesa Kemudian disini Ada magician Aku lihat Ada yang ingin Dia manifestasikan Seperti dia Ingin membuka Kembali Kunci Ada kunci Disini Seperti dia lagi Ingin membuka Kembali hatinya Untuk kamu Ya Atau dia ingin Membuka pintu hati Kamu kembali Cuman Ya itu tadi Cumannya adalah Dia tidak mau Memperlihatkan itu Ya Jadi sekalipun Kalau ada di antara Kalian yang masih Berteman Ya friend tadi Masih bersama-sama Mungkin karena ruang lingkup Yang masih sama Di circle yang sama Mungkin kamu Gak akan melihat Perasaan dia Di Apa ya Di depan wajahnya Atau Dia gak akan Memperlihatkan itu Dalam Dalam bentuk Apa ya Dalam bentuk nyata Atau real gitu Tapi Yang aku lihat Kalau di hatinya Lumayan Berkecamuk Ada Two of Gap Ya Sepertinya Memang Kalian ini Hubungannya Twin Clamp Ya Ada Keinginan dia Untuk Bersama kamu Lagi Seperti dulu Mungkin duduk Barengan Minum Di satu tempat Ada Kenangan Kenangan Masa lalu Dimana pernah Kalian lalui Masih ingin Dia ulang Seperti itu Yang terlihat Disini aku melihat Mungkin juga Antara kalian berdua Memang kayak Cerminan nih Ya Kalau yang satunya Pendiam Berarti satunya Pendiam Jadi susah untuk Mengungkapkan Lebih memendam Keperasaan Disini ada Memendam Keperasaan Disini juga Sama Jadi kayak Apa ya Aku mau nyebutnya Jadi sampai susah Jadi kunci ini Pingin dibuka Tapi kayak Masih digantung-gantung Aja Karena hubungannya Jadi kayak Gak tahu Hubungan yang maju-mundur Atau memang hubungan Yang masih menggantung Perasaan dia Terlihat kuat Disini Cuman Yang aku lihat Dia gak akan berani Untuk maju Atau untuk mengatakan Bahkan untuk Memperlihatkan Dari gerak Tingkah lakunya Pun dia gak mau Gitu Cukup dia Pendam benar-benar Sendiri Kemudian disini Ada ten of one Aku lihat Seseorang disini Lagi struggle Kayak lagi Dianya lagi Kayak ada beban juga Entah itu beban pikiran Entah beban dari keluarganya Atau ditambah lagi Dengan situasi sekarang Mungkin Tertrigger Dengan masalah-masalah Yang Membuat dia Merasa Bebannya Agak berat Sehingga yang terlihat Dia gak akan Menunjukkan Sikap Atau perasaan Dia setelah Melukai kamu Walaupun disini Yang aku lihat Ada penyesalan Dalam diri dia Disini Terlihat banget Dia membalikan badan Ada penyesalan Sehingga pun Kalau dia ingin Membuka lagi Pintu hati kamu Atau pintu hati dia Kalau pintu hati kamu Tidak tahu Apakah kamu masih terima Apa tidak Bahkan dia untuk Membuka pintu hatinya Sendiri saja Kayak Mikir-mikir Berkali-kali Jadi kayak Ada trauma juga Di dalam diri dia Tentang Masa lalu kalian Yang pernah Terjadi sesuatu Kemudian disini Ada Nine of swords Kasian dia Kalau aku lihat Mungkin susah tidur Mungkin tidurnya Tidak tenang Masih overthinking Masih anxiety Masih digangguin Dengan perasaan-perasaan Yang kadang-kadang Masih memutar Balikan Eh salah Masih berputar Kebalik lagi Ngomongnya gimana sih Yang kadang-kadang Masih membawa Atmosfernya Ke masa lalu Ketika Terjadi sesuatu Antara kamu Dan dia Seperti itu Oke Aku mau lihat Perasaan Atau keadaan Kalian sekarang Ya terlepas Apakah kalian Masih mengharapkan Dia untuk Kembali lagi Atau Walaupun tak mengharap Dia kembali lagi Tapi memang Masih ada Kenangan Atau perasaan Dia di dalam Kehidupan kalian Kaliannya gimana nih Energinya Disini aku lihat Ada strength Aku lihat Kalian mencoba Mencoba bangkit Mencoba Mengumpulkan tenaga lagi Mengumpulkan keberanian Mengumpulkan power Dalam kehidupan kalian Apapun yang sedang Kalian hadapi Kalian mencoba bertahan Dengan Situasi saat ini Kemudian disini ada Four of sword Energi pasrah Ya Energi dimana Kalian juga Nggak terlalu Ngoyo Dalam situasi ini Dalam koneksi ini Kayak kalian Memilih untuk Lady flow aja Ya kalau memang Dia jodohku Maka dia akan Kembali padaku Tapi kalau memang Tidak jodohku Ya sudah Apa boleh buat Ada energi Seperti itu Dan disini ada Five of pentacles Ya sebenarnya aku lihat Deep down nya kamu sendiri Ada perasaan Kesepian Perasaan kehilangan Sesuatu Dalam diri kamu Terkait dengan Koneksi tersebut Energi tersebut ya Jadi kayak Kamu sendiri juga Merasa kehilangan Sama seperti dia Deep down nya kamu Kayak Walaupun kamu Mungkin di tengah Keramaian Bersama teman-teman Kamu Bersama lingkungan Kamu Tapi di dalam hati Kadang-kadang Kayak Kok sepi banget ya Kok feeling lonely Banget Gitu Kamu pun masih Ter-trigger Dengan 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 Dirinya Kayaknya Kalau aku lihat Aku butuh Dua kartu lagi Kenapa Tidak mau jatuh Sabar ya Nah Sekali jatuh Banyak Keluar empat loh Bacain aja ya Biar panjang Durasinya Dan disini Ada elder of cup Yang aku lihat Sebenarnya Kayak Kamu juga Sebenarnya Kalau memang Ada Seperti kamu tadi Pasrah gitu ya Kayak Memang dia jodohku Ya dia balik lagi Disini aku lihat Memang ada perasaan Yang bisa dikatakan Kamu juga masih sayang Sama dia Masih berharap Bisa memiliki hubungan Seperti Dahulu kalah Tapi yang aku lihat Beberapa dari kalian Memang enjoy aja Menikmati hari-hari kalian Terlepas Mau kayak gimana Ya sudah terjadi Gak bisa mutar balikin Waktu lagi Ya hidup terus berjalan Kamu tetap harus Melakukan aktivitas kamu Tetap harus bisa Memenuhi Kebutuhan hidup kamu Karena disini Yang aku lihat juga Ada Ai Ada dua Five of sorts ya Disini Kayak kamu masih Konflik batin Dalam diri kamu Ya tentang Keinginan kamu Apakah Bersama dia lagi Apakah mencari orang baru Apakah stay dulu Dengan keadaan saat ini Banyak hal-hal Yang kamu pertimbangkan Ya karena Memang Virgo Juga salah satu Tipe pemikir ya Jadi kamu gak mau Sampai nanti Kalau punya hubungan lagi Ternyata Kamu akan kecewa lagi Itu sih yang terlihat Ada nine of cup Disini Aku lihat Kalian lebih sibuk Sama pencapaian kalian Kayak Kalian sibuk dengan Goal-goalnya kalian Value-nya kalian Kayak Apa yang kalian dapatkan Dari hasil kerja keras kalian Waktunya kalian menikmati Mungkin shopping ini Shopping itu Apalagi sekarang Kalau lagi pandemi Mungkin Jadinya rajin shopping online Wih Hati-hati Ya lebih banyak Coba menikmati Diri kalian sendiri Ya di tengah Kesepian yang kalian Rasakan juga Ya Kemudian disini Ada the full Energy kamu adalah Ingin memulai Satu awal mula baru Ya Entah itu bersama dia Kalau memang kamu Masih mengharapkan Dia datang Atau memang Kamu ingin memulai Awal mula baru Untuk kehidupan Kamu sendiri Tapi kalau aku lihat Sepertinya Kamu ingin memulai Awal mula baru Bersama dia Dengan kesetiaan Atau kamu berharap Dia yang lebih setia Sama kamu Karena ada hewan Hewan itu Simbol kesetiaan Gitu Virgo Berat Atau sakit Rasanya Kalau mencinta Dalam diam Karena aku melihat Ada energi Yang masih mungkin Berteman Atau Bersahabat Walaupun pernah terjadi Sesuatu Di masa lalu Kalian Tapi Masing-masing Seperti tidak mau Mengungkapkan lagi Apa yang menjadi Keinginan Atau bisa dikatakan Jadi kayak Memendam rasa Diam-diam aja Apa nih Pesannya dari semesta Buat Virgo Oke Disini ada Focus on love Look for the good In everyone Jadi fokus Sama cinta kamu Kamu harus bisa Melihat Sisi baik Dari seseorang Jangan cuma melihat Dari sisi buruknya Kadang Manusia memang Tidak luput Dengan hal seperti itu Kebaikan ada Sepuluh Kejahatan Atau keburukannya Satu Tapi yang diingat Pasti keburukan aja Satu Yang baiknya Pasti akan pupus Hilang begitu aja Karena yang kita pikirin adalah Sakitnya kita Diperlakukan Dari satu tadi Tanpa kita lihat Sepuluhnya tadi Jadi tentang bagaimana Cobalah Belajar melihat Sisi baik Sisi buruk Setiap orang Bahkan Kita sendiri pun Mungkin berada Di posisi yang sama Tanpa kita sadarin Kadang kita sudah Melakukan Kita juga pernah Melakukan kesalahan Yang sama ya Mungkin Tanpa kamu sadari Kamu juga pernah Melakukan hal yang Membuat orang lain Terluka Jadi jangan cuman Memikirkan luka sendiri Tapi juga Cobalah memikirkan Luka orang lain juga Tanpa kita sadari Entah itu disengaja Atau tidak disengaja Oleh sikap kita Gitu Lebih ke arah Mencoba mencari Cerminan Atau refleksi Diri Kemudian ada Have faith Harus punya keyakinan Trust your faith In this situation Apa nih Keyakinan kamu sekarang Ya Apakah keyakinan kamu Masih Terkoneksi sama dia Terkait sama dia Apakah ingin Kembali lagi sama dia Atau menjalin hubungan Karena mungkin Kamu yakin Ya seburuk-buruknya dia Dia masih punya banyak banget Sisi baiknya Bisa jadi Tapi memang disini adalah Tentang sebuah keyakinan Kalau kamu punya keyakinan So lakukan yang terbaik Buat diri kamu Tapi kalau kamu belum punya keyakinan Ya sudah Enjoy aja dengan kehidupan kamu sendiri Ya Nanti ada satu masa Dimana kamu akan tersadarkan juga Begitu Kemudian disini ada Physical touch Attender touch Can mean so much ya Tentang Bagaimana kalau Dalam suatu hubungan itu Kita butuh yang namanya Touch Touching satu sama lain Ya Ketika kita bersentuhan Atau jalan gandengan mungkin Atau Sekedar duduk Pegang-pegang tangan Kadang-kadang Itu akan mengalirkan Energi Perasaan cinta Yang Ada Satu sama lain Gitu Filosofinya Oke Virgo Aku rasa readingannya cukup Sampai disini Bijak-bijak dalam menyikapinya Aku hanya berharap Readingan ini bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Bye Virgo Terima kasih sudah menonton